Badan mata-mata Korea Selatan memberingatkan tentang ancaman keamanan yang serius. Yakni, Korea Utara telah mulai mengirim pasukan untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina. Mengutip BBC, tuduhan itu muncul sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia yakin 10.000 tentara Korea Utara dapat bergabung dalam perang. Presiden Korea Selatan Yun Sukyol menyerukan pertemuan keamanan pada hari Jumat dan mengatakan masyarakat internasional harus menanggapi dengan semua cara yang tersedia. Menurut badan mata-mata itu, 1.500 tentara telah tiba di Rusia. Sementara, sumber anonim mengatakan kepada media Korea Selatan, angka akhir pengiriman tentara Korea Utara ke Rusia bisa mendekati 12.000. Ini muncul saat bukti semakin banyak bahwa Korea Utara memasok amunisi kepada Rusia, seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh pemulihan rudal di wilayah Poltava Ukraina. Moskow dan Pyongyang juga telah memperdalam kerja sama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Minggu lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyebutnya sebagai jekawan terdekatnya. Menurut kantor Yun, pertemuan keamanan hari Jumat dihadiri oleh pejabat penting dari Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan, Kementerian Pertahanan Nasional, dan Badan Intelijen Nasional. Para peserta memutuskan untuk tidak mengabaikan situasi dan menanggapinya bersama dengan komunitas internasional menggunakan semua cara yang tersedia, jika tanya. Tuduhan dari Badan Intelijen Nasional, NIS, muncul beberapa hari setelah sumber intelijen militer Ukraina mengatakan bahwa tentara Rusia sedang membentuk unit Korea Utara. Terima kasih telah menonton!